Bus pariwisata PT Semeru Putra Transindo Semarang yang mengangkut puluhan penumpang warga Manyaran, Kota Semarang, mengalami kecelakaan di Sarangan, Magetan, Jawa Timur, pada minggu. Dalam kecelakaan tersebut dilaporkan 7 orang tewas, 17 penumpang luka ringan, serta 31 orang mengalami luka berat. 7 orang korban tewas, termasuk di antaranya adalah sopir bus nahas tersebut. Lurah Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Kanti Lestari telah menyiapkan liang lahat, batu nisan dan bunga untuk warganya yang tawa saat kecelakaan dalam rombongan bus wisata di Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Kanti mengatakan jenazah korban akan dimakamkan di tipi usah Sonoloyo yang berada di RW1, Manyaran, entah nanti dimakamkan hari ini atau besok. Utamanya kita sudah ada persiapan dulu untuk pemakamannya, ujarnya kepada Tribun Jateng, Minggu. Rencananya, PLT Wali Kota Semarang Heferitagar Rahayu secara simbolis akan menerima jenazah di Kelurahan Manyaran. Kemudian, jenazah akan diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan untuk disemayamkan. Nanti peralihan dari ambulans Magetan ke ambulans yang dari Kota Semarang. Dari Kelurahan Penyerahan lanjut ke RT5 disemayamkan ke situ rumah duka, setelah itu nanti bagaimana dari keluarga? Apakah langsung dimakamkan atau besok selanjutnya pada masing-masing keluarga korban? Jelasnya. Ia menyebut, ada enam orang warga RT5 yang meninggal dunia dalam kejadian ini, sedangkan mengenai jumlah orang warga RT5 yang ikut dalam wisata ini ada 66 orang. Kanti tidak tahu dalam rangaka apa warga RT5 melakukan wisata di Telaga Sarangan. Namun sepengetahuannya ada dua bus yang membawa rombongan tersebut. Itu yang saya kurang tahu, katanya ada dua bus yang satu sudah sampai di titik lokasi, yang satunya ini mengalami kecelakaan sebelum sampai ke lokasi. Yang mengalami kecelakaan bus satu, bebernya. Untuk korban yang anak-anak itu kita belum tahu infonya, cuma kita mendeteksi yang korban luka, para sama yang meninggal, ungkapnya. Kunti mengatakan, selain enam orang warga Manyaran, terdapat satu orang korban meninggal lainnya, yakni sopir bus nahas tersebut. Ada tambahan korban? Tambahan korban sementara belum ada, jadi masih keterangan awal bahwa akibat dari kecelakaan ini menyebabkan tujuh orang meninggal dunia, kemudian 31 orang luka berat, dan 17 orang luka ringan.